Subeng siang anak negeri, sehat semua toh? Hari ini, aku mau buat olahan tradisional dari rumput-rumputan liar. Namanya daun sawiah. Penasaran toh cara buatnya? Anak negeri, sudah tahu manfaat buah sukun belum? Kali ini, aku mau buat olahan dari sukun lho. Rasanya wenak dan hasilnya banyak. Josten naniki. Pernah coba susu kambing? Olahan yang akan aku buat kali ini berbahan dasar dari susu kambing. Mau tahu cara buatnya? Ayo, ikut terus di Jeja Anak Negeri. Kali ini, aku mau panen lele indukan. Ini belumbangnya, Mas Suryo. Ini belumbang, Tiko. Oke, sepak, ya. Hati-hati, ya. Dan sumbarang lele, katanya, di kolam Mas Suryo, ada lele yang beratnya lebih dari 3 kg. Ini belumbangnya, ya. Wah, Mas, melunya ke lele, ya. Ayo, boleh. Ayo, badan, ya. Ayo, badan, ya. Ayo, badan. Oke. Ayo, beratnya, Jero. Awas, awas. Mas, yang mau kasih, Mas. Ayo, aku mau kasih, Mas. Ayo. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tanah hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah terlumpur dan kekurangan air. Nah, kalau ikan lele yang kita cari, panjangnya bisa mencapai 50 cm. Biasanya, umurnya lebih dari 2 tahun. Agak susah yuk nyari ikan lele. Padahal, ukurannya gede-gede lho. Tapi karena tubuhnya licin, susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik, jadi lebih licin saat ditangkap. Lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa, bilangnya patil. Ikiki yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Salah-salah, bisa kena patil tangan kita. Nah, jadi ikan lele itu harus hati-hati kalau memegangnya. Karena ini ada patilnya. Bisa bahaya kalau cara memegangnya salah. Yang pertama, yaitu harus kita pegang berlawanan sama badannya. Terus kita pegang yang kenceng. Antara ini sirip yang ada jarumnya ini, ini bisa bahaya ya. Arp, sini mau gocek lah. Yoh, ini nggak salah ya. Nah, itu dia mbak Sekarwis Teko. Iya, mbak. Walaunya bisa untuk akeh. Yuk, lebih masak. Eh, mbak Sekarwis Teko, sebelum dimasak, kita cari sesuatu yuk buat tambahan masak ikan lele-nya. Banyak tumbuh-tumbuhan di alam sekitar yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan campuran masakan. Salah satunya adalah daun sawiah yang sedang kita cari ini. Oke, mbak. Daun sawiah itu biasa tumbuh di kebun-kebun. Dan kalau orang zaman dahulu, biasanya adalah sebagai bahan makanan. Campuran untuk pepesnya, mbak. Kalau di sini ya, mbak, ya? Ya, mbak. Goleh, ya, mbak. Daun sawiah atau yang sering disebut sebagai daun junggul adalah rumput-rumputan liar yang biasa tumbuh di sekitar kebun. Tanaman perdu ini memiliki daun bergerigi di bagian luarnya. Oh iya, kalau orang tua zaman dulu memanfaatkan apa yang ada di alam bukan tanpa alasan, termasuk daun sawiah ini, ya, lor. Si hijau gulma ini memiliki banyak manfaat. Bisa membantu mengobati radang tegorokan dan mencegah sembelit. Oke, mbak, ya. Sip, usahanya tiba-tiba sekarang. Yuk, bawa pulang. Kita masak bareng lele-nya. Ikan lele indukan ini bakal kita masak pepes. Tapi bukan sebarang wepes, karena bakal dicampur sama daun sawiah. Ini apa daun sawiah? Ada banyak yang bilang kalau lele yang besar tidak enak untuk dimasak. Apalagi bekas indukan segede ini. Tapi sebenarnya kalau diolah dengan cara dan bumbu yang tepat, yuk enak-enak, wah, iya lor. Oke, ini bumbunya kuat. Yang penting bumbunya kuat. Seperti makanan yang akan kita buat. Ada beberapa jenis pepes, lor. Ada pepes sederhana yang hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai saja. Ada juga yang menggunakan bumbu kuning komplit seperti ini. Nah, untuk membuat pepes yang kuning, selain bawang merah, bawang putih, dan cabai, kita juga butuh lengkuas, salam, serai, kunyit, dan ketumbar. Tambahan bumbu kuning ini bisa berfungsi untuk menghilangkan aroma amis dari ikannya. Sedangkan tambahan ketumbar yang dihaluskan, selain membuat aroma amisnya berkurang, bisa juga membuat rasa ikannya lebih kurik. Daun sawiah ini memiliki aroma yang khas, dan bisa dijadikan untuk berganti kemangi. Dan ini dicampur sama pepesnya, Bu, ya. Biar pepesnya makin wangi. Sebagian bumbu ada yang diiris. Tapi kalau bumbu yang keras, lebih baik diulek, yuk. Sampai halus. Sip! Sekarang kita campurkan seluruh bahan dan bumbunya menjadi satu. Jangan lupa, kukus dengan daun pisang, yuk. Wih, ojolali, ki, daun sawiahnya. Biar makin wangi. Nah, tinggal kukus sampai matang, yuk. Tenang, nggak butuh waktu terlalu lama, kok. Biarpun daging lelenya tebal, cuma butuh waktu sekitar 10 menit, pepes lele daun sawiah ini sudah bisa matang sempurna. Nah, iki penampakannya. Hmm, dari aromane wae, sudah kelihatan enak banget, yuk. Rasa dari pepes ini, teksturnya empuk, asinya pas, perusahaan dapat, ya, Bu, ya. Apalagi tadi tambahan dari daun sawiah, mantep, seger banget, ya, Mas, ya. Nambah, ayo, deh, nambah, ya. Wah, jelas pengen nambah, Iki. Hmm, apalagi daun sawiah ini dikenal juga bisa meningkatkan nafsu makan. Hampir sama dengan temulawak, yuk. Apalagi bisa juga menurunkan produksi asam lampu. Hmm, want the maple, Iki. Tapi sebelumnya, aku mau cari sukunya dulu. Iki. Kata Mbak Fani, sih, sekitar sini ada pohonnya. Nah, itu dia. Nah, ini nih, pohon sukun yang kita cari. Getuk yang tadi kita makan itu banyak dari sukunnya, Mbak, ya? Iya, ini. Sekarang kita mau petik dulu. Ayo, Mbak. Penek, ya, Mbak, yuk. Nah, buah sukun terletak di ketiak daun yang berada di ujung ranting. Agak jauh, ya, letaknya. Makanya, aku butuh bantuan galah buat metiknya. Nah, wis sakeki, Mbak Fani. Yuk, bawa pulang sukunnya. Wisra sabar, pengen cepat masak. Sukun masih kerabat dekat dengan cepedak dan nangka. Sama-sama terlindungi dari duri-duri lunak di kulit buahnya. Tapi, kiki yang paling membedakan antara sukun dengan kerabatnya yang lain. Buah yang satu ini tidak memiliki biji sama sekali. Hal ini terjadi karena pembuahan pada buah sukun tidak sempurna. Makanya, tidak terbentuk biji. Ini juga yang membuat tekstur dari buah sukun ini sangat empuk. Membuat geduk, cukup kupas sukun dan belah-belah seperti ini. Sukun ini bisa disebut juga dengan buah roti karena teksturnya yang empuk dan berungga. Sehingga, bisa dijadikan untuk makanan tradisional. Salah satunya adalah geduk, ya, Mbak, ya? yang mau kita buat ini. Ayo, Mbak. Bahan lainnya yang dibutuhkan adalah gula dan kelapa. Bahan lain adalah pandan, ya, Lur. Biar aroma sukunnya lebih enak. Sukun ini sebelum diolah, sebaiknya dikukus dulu agar seratnya lebih empuk dan mudah tercampur sama bahan yang lainnya. Mas, ki, pandanmu ke hari, Ki. Apa? Pandanmu. Pandan. Astagfirullah. Kelingkanku gormangan, tau ya. Tabakan juga dengan daun pandan biar nanti wanginya menyebar sampai rata. Saat dikukus, pori-pori pada buah sukun akan semakin terbuka. Teksturnya juga akan jadi lebih empuk. Mas Gatat aja di situ, Pak. Ribon, Bu. Ini kelapanya dikukus. Astagfirullah. Astagfirullah. Lali mali, Pak, Bu. Beri-beri-beri. Ranya anda loh ketika-ketika lombak. Ternyata tarutan kelapanya dikukus kalian. Kalau tanpa dikukus, paling lama hanya bisa bertahan sekitar setengah hari. Tapi dengan dikukus seperti ini, bisa tahan sehari lebih loh. Tal berikutnya adalah menghaluskan semua bahan-bahan ketuknya. Sama seperti ketuk yang terbuat dari singkong, semua bahan yang sudah dikukus ditumbuk sampai halus. Nah, sambil menunggu sukun kukus, masukkan juga sedikit demi sedikit bahan lainnya seperti gula dan tarutan kelapa. Sukun yang sudah dikukus dan ditumbuk ini mirip seperti singkong ya, Bu. Tapi saya coba dulu ya. Setelah dikukus, zat patinya makin keluar ya, Lur. Makannya. Teksturnya jadi lebih kenyal begini. Biar makin cantik, kasih dengan puarna makanan. Nggak wajib ya, Lur. Tapi dengan dibuat cantik begini tampilannya, kan anak-anak jadi suka. Terakhir, bentuk getuk dengan cetakan kerucut ini. Cetakan yang biasa digunakan untuk membuat tumpeng. Biyeh tampilannya. Cantik tuh. Bukan cuma tampilannya yang ape. Rasanya juga ciamik. Secara tekstur, getuk dari sukun ini mirip dengan getuk yang terbuat dari singkong. Tapi kalau dari rasa, ada yang berbeda. Ada aroma khas dari sukunnya yang dominan terasa. Sukun ini adalah salah satu makanan yang mengenyangkan. Karena memiliki kandungan kalori yang hampir sama seperti nasi. Tapi dengan kandungan seratnya lebih tinggi, kalau makan ini kenyangnya awet ya, Mbak ya? Nambah lagi, Mbak ya? Namanya juga bahan makanan yang sudah digunakan sejak lebih dari 4.000 tahun lalu, jelas memiliki penyemanfaat. Terima kasih telah menonton!